Yang satu-satunya sekolah yang menerapkan konsep pembelajaran tertib berlalu lintas sejak dini di Garut, yaitu Taman Kanak-Kanak Kemala Bayangkari 23. Selain mempunyai kurikulum khusus, sekolah ini dilengkapi Taman Lalu Lintas lengkap dengan miniatur jalan raya dan rampu-rampu. Sejak tahun 2008 lalu, Sekolah Taman Kanak-Kanak Kemala Bayangkari 23 Garut yang berlokasi di Jalan Cimanu, Kecamatan Garut Kota, menjadi satu-satunya sekolah berkonsep tertib berlalu lintas. Di halaman sekolah ada sebuah taman yang merupakan miniatur jalan raya lengkap dengan rambu-rambu lalu lintas dan maket bangunan. Taman ini banyak memberikan manfaat bagi peningkatan pendidikan anak, terutama untuk mengenalkan budaya tertib berlalu lintas. Dibantu personil polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Garut, para siswa tidak hanya belajar soal warna pada lampu lalu lintas, namun mereka juga belajar makna lampu tersebut. Para siswa juga dikenalkan beragam rambu-rambu lalu lintas lainnya, seperti tanda kawasan parkir, tanda larangan berhenti, jembatan penyeberangan, dan maket bangunan pemerintah. Kalau parkir gimana? Di tempat parkir. Di tempat parkir. Kalau lampunya merah berarti kendaraannya? Berhenti. Di sekolah ini pun diterapkan kurikulum tersendiri yang berkaitan dengan tertib berlalu lintas. Tujuannya melahirkan generasi pelopor keselamatan berlalu lintas. Alhamdulillah respon dan kerjasama dari orang tua sangat baik, sangat merespon kepada tujuan atau pendidikan yang ada di Tekam Kembala Bayangkari, yaitu khususnya pendidikan tentang kepolisian. Di samping belajar di halaman sekolah atau taman lalu lintas, tak jarang para siswa belajar lapangan di Mapolres Garut. Mereka dapat bersapa dengan aparat kepolisian lainnya yang memberikan bimbingan secara langsung. Hervan Dugina melaporkan untuk NET.